habis berani-beraninya mama papa di belakang urusin anak mama disini mama emm maaf sebentar bikin rambut aku kayak sapu hijau mama lupa ini bukan bilkis siapa itu Annabel Aduh ini repot banget ya Aindra udah belajar bawa anak tadi Aindra bilang kata Insyaallah akhir tahun ini doain aja akhirnya gue hamil jadi emang ini hari ini ya kita mau ngomong kenapa sih Oh naik maaf tapi ibu Ayu bagaimana perasaan ibu ya sebagai seorang ibu muda saya iya wah luar binasa waktu hamil tuh repot ngasih rempong gak rempong ah tuh hamil saya untungnya sia bukannya repot ya cuma hidupnya repot ngidam gak ngidam gak untungnya anak saya tuh ngerti Mbak sih sekali-kalinya ngidam itu buahnya mahal banget itu nggak pernah ditemuin dimana-mana wow kecapi Capi mah di pasar udah banyak Saya dulu tuh ngidam itu pengen banget Dan terus ada saudara saya yang beliin ke Capi Akhirnya beliin tuh ya Beli Karena katanya kalau ibu hamil gak dituruti keinginannya Nanti anaknya ngiler Ngiler Meces katanya Ngiler Kalau diturutin bapaknya ngiler Si bapak pake ditanyakan bapaknya gak ada Tapi ngomongin masalah kehamilan ya Kita ada dengan seorang tamu yang cantik banget Seorang aktris sinetron dan juga lebar Aduh nangis terus nih Niusu dulu deh Salah Kalau nyusin bukan gitu Gimana? Niusu Aneh Kalau anak lagi nangis Jangan suka digendong Terus Taruh aja di bapak Gak bener nih Kita panggil aja deh ya Ini dia ibu hamil yang cantik Siapa sih? Oke sini dong Yeay Kambang gempis daraku Merangkais putih cinta Silahkan duduk Assalamualaikum Ada bumil cantik hari ini Bumil cantik pemirsa Mulutnya jangan rempong Ini cantik Tuh liat Apa kabar Ciki? Baik Ini sudah masuk ke bulan berapa kehamilan? 8 lebih udah 34 minggu 8 lebih tapi gak begitu besar ya Besar tapi ketutupan jilbak Gak kelihatan Ya kemarin pada saat Pernikahan resepsinya Si Nuri Maulida Aku lihat Kita ketemu ya Padahal kan panjang tuh ngantrinya Tetap senyum Tetap diajakin foto Mau gitu Gak kelihatan bete sama sekali Padahal kan udah gede ya Senang kan bawaannya senang Ramah ya Tetap cantik walaupun lagi Amin ya Allah Amin Katanya kalau kehamilan pertama itu rempong Katanya suka tiba-tiba Ada keinginan-keinginan yang aneh-aneh lah Gitu kan Oke gak ramin gak? Alhamdulillah saya gak merasakan apa-apa Terus suami juga bilang Kok kamu kayak gak hamil gitu Jadi gak tau kenapa Oke gak ada ngidam Terus stabil semuanya gitu Jadi emosinya juga stabil Gak ada apa-apa gitu Alhamdulillah Dulu emosi stabil Bu Ayu Sp ます Pak 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 Senjeng alhamdulillah kan karena oke kan didampingin sama suami jadi semuanya perasaannya happy karena ada juga yang bilang gini nih nggak tahu mungkin ibu-ibu yang di rumah juga pernah ngerasain gitu ya ada nih pada saat hamil katanya ada katanya lagi hamil benci mencium aroma parfum suaminya gitu bawaannya marah-marah sama suami mau ngamuk-ngamuk enggak kalau aku makin sayang makin sayang kalau ibu ayu waktu itu aduh bukannya benci sama bau parfumnya minyak wangi bukan ya bukan tapi gini deh ya kalau ngomongin masalah kehamilan lebih baik kita datangkan seorang yang ahli banget yang tahu soal masalah kehamilan oke juga boleh nanya-nanya iya betul banget kita sambut dokter Boyko iya 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 karena seperti kata orang ya anak itu adalah buah cinta sehat ya alhamdulillah nih lihat nih dok masih seger ceria cantik harus begitu tetap aktif jadi orang yang biasanya aktif kayak ayu juga kan proses melahirkannya gampang makanya kan katanya ada yang bilang malah orang yang hamil tuh susah gitu dok maksudnya beberapa kali keguguran seperti teman kita juga ada ya itu yang karena akut dikit itu seringkali penyebabnya dari kita dari hasil penelitian di klinik pasutri sendiri juga 70% itu infeksi 70% infeksi itu infeksi bisa berupa infeksi toks ya toksoplasma rubella cmv yang dari kucing anjing ya burung burung kemudian juga dari herpes herpes itu juga akibat maaf pergaulan bebas misalnya itu juga bisa nah itu akibatnya mereka sulit untuk terjadi kehamilan ataupun kalau hamil dia gugur seperti itu itu yang 70% 30% lagi penyebab lain bisa faktornya karena telurnya jelek memang bisa juga karena spermanya juga yang membuahi kurang bagus kayak kecapean gitu dok setiap hari gitu itu bisa tapi itu tuh ya sebenarnya secape seperti apa sih kita juga harus bisa mengatakan seperti apa sih capeknya kalau misalnya capeknya itu tidak eh biasa-biasa aja kayak nyanyi main cinepon oke 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 aja kan juga lo gak sampai hamil bangun rumah gitu ya nah kenapa lebih banyak lagi nih jangan kemana-mana ya tetap di ada-ada aja pemirsa kita lihat bersama-sama ayu ting-ting memeragakan gerakan ngepel lantai apa itu bukan ngepel lantai tapi tapi emang bener kalau orang senam hamil begitu dok tidak yang bener yang pertama kita tuh harus ngeliat bahwa kita ajarin yang di rumah juga boleh ya nah jadi bimu ngeliat yang penting kalau yang gak sempat senam hamil nih oke aku tanya juga iya belum sempat di usia kehamilan berapa boleh senam hamil 28 minggu 7 bulan setengah harus udah mulai senam hamil ya oh aku pas 7 bulan ya dokter pertama iya telat gak boleh boleh pertama itu adalah latihan nafas ya jadi bagaimana tahan nafas dan tuh kalau melahirkan kan apalagi melahirkan normal iya betul terutama adalah menarik ini Hиту hihi pengalaman ya tarik sekuatnya kesini dan dilihat sampai mana dok 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 do ẳn dilihat saat kepala bayi itu mau keluar jadi sampai melihat gitu kemudian kalau seandainya mulus-mulusnya kan seperti mendorong pengen-pengen ngeden nah itu enggak boleh jadi kalau memang pembukaannya masih belum lengkap dia harus jadi setelah gini tarik nafas gitu jangan justru di apa dipust kalau dipust nanti pembukaan belum lengkap bengkak sekeliling murut rahimnya kemudian nanti kalau sudah bengkaknya itu apa terjadi maka akhirnya disesar di apa karena tidak bisa normal oke kenapa tidak melakukan senang hamil Iya karena terasakan selama ini berenang aja kerasnya berenang tuh sudah cukup tadi tanya sama dokter ternyata mesti senang hamil berarti mesti program ya masih program dan enggak ada kata terlambat ya yang terpenting adalah bagaimana pada proses di kamar bersalin yang seperti tadi tadi gini melihat kemudian jadi ketika pas mulas dah waktunya tuh nggak bingung ngapain saya ngapain nah nggak berarti seperti itu banget jadi persiapannya apa sih dokter 34 minggu ini ya persiapannya apa 34 minggu pertama harus sudah mulai mempersiapkan bagaimana mengurus bayi bagaimana merawat payudara supaya air susunya maksimal yang diberikan Oh ya karena kita akan memberikan asis sedapat mungkin eksklusif betul bulan saya biar kecil-kecil gini banyak banget hasilnya lho dong ya enggak tergantung dari ukuran besar atau tidak tergantung daripada dia sering menyusukan atau tidak hebat lagi makanan yang banyak mengandung kalau sudah menyusui ada susu untuk orang hamil ada juga daun katuk seperti itu kemudian abu juga boleh Oke dok sebentar dok kita mau hadirkan lagi satu orang ya saya nggak tahu ini hamil apa enggak abis sosialita video halnya dicopot emang dasar ya ditutupan bulu mata tantangannya Mbak Oki sama Bu Ayu meragain senam hamil kita mau tantang di sini sekalian dokter Boyka juga menjelaskan ya ya tadi kita udah kasih gerakan yang sangat penting sekali ya adakah gerakan-gerakan variasi lainnya nih dok buat ibu-ibu di rumah nih kalian lihat ya ada nggak sih gerakan-gerakan lain mungkin sambil gitu gerakan-gerakannya sih seperti yang Ayu tadi juga peragakan memperkuat otot apa dada gitu boleh-boleh saja tidak pusatnya seperti itu kalau lagi hamil dia lebih dilipat ininya coba coba lebih lebih dilipat di sana seperti itu dilipat aja yuk duduk ininya begini nah terus kemudian ini begini aja lah untuk Oh jadi tidak lagi yang itu iya harus sering-sering sujud supaya katanya pala bayinya bisa jadi kepalanya lebih bisa muter apalagi kalau letaknya sung sanggitu bisa kadang-kadang muter sendiri jadi lagi kepalanya udah dibawah dok tetap masih mesti begitu terus bagus-bagus jadi artinya makin masuk ke dalam rongga panggul kalau sudah masuk rongga panggul kan udah biasanya kalau udah masuk nggak akan ini lagi mantap nggak akan lari-lari lagi gitu agar banyak ibu-ibu-ibu kalau sujud lagi habis sholat doanya banyak banget soalnya bayi tercinta tapi kalau kita lihat ya banyak ibu-ibu yang sebenarnya malah khawatir mereka ngejaga banget gitu aduh jangan gerak jangan ini-jangan inilah kayaknya takut kalau kehamilannya kenapa-napa jadi jangankan senam hamil dok naik tangga aja kadang-kadang yang Oh harus pakai lift nih gitu itu adalah hal yang salah itu adalah hal yang salah dan tidak betul justru orang-orang yang aktif apalagi kehamilnya tujuh bulan ke atas proses persalinannya lebih mudah apalagi kalau mereka mau persalinan normal 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 belajar tadi senam hamil kedua belajar menyusui jangan sampai terjadi sekarang lagi banyak baby blue sindrom baby blue jadi dia nggak siap punya anak nggak siap punya anak jadi akhirnya ketika dia udah ada anaknya mesti nyusuin musti bangun tengah malem dia nggak siap secara kejiwaan akhirnya stress akhirnya stress aslinya keluar kerjanya nangis melulur dokternya juga jadi bingung ya kan Oke dok sekarang kita mau coba disini tantangannya buat Ayu sama buat ayah ya jadi kita akan senam dokter yang nilai mana yang lebih bagus hasilnya kita lihat tadi ya senam hamil aku ya yang tadi yang tadi yang gini ya enggak tahu ya kan belum pernah senang hamil nggak apa-apa ya mbak yuk ya mukalo aja udah melembung iya siap ya 1 2 3 iya tuh ayo udah benar tuh kok gitu nah itu seperti itu tapi paling bagus ini masuk oh iya tolong disorotnya bagian sini aja deh nah itu bagus terus sampingnya ke bawah untuk kalian ya jadi tekanan dari dalam perutnya itu makin menekan kepada sini jadi lebih tekanannya nggak kadang-kadang sampai zaman dulu tuh sekali jorong-dorong kan itu jangan itu bahaya untuk bayinya tapi kalau dengan tekanan sampai dia melihat begini ini tekanan di dalam perutnya mendorong itu berapa menit itu tergantung nanti kalau dia mulesnya selama mulesnya masih ada terus seperti itu tapi kalau sudah mulesnya hilang tanpa nafas lagi tanpa nafas lagi jadi tidak akan terjadi ke bengkak di sekitar mulut terakhir luar biasa banget dokter terima kasih banget nanti kita terusin lagi deh ya perbincangan ya karena ini masih banyak banget yang kita ingin tanyakan ntar kalau kita undang lagi boleh ya oke sukses iya makasih ya oke langsung aja ya oke oke yang nonton ada-ada aja banyak banget mohon doaannya semoga lainnya amin ya jangan kemana-mana tetap di ada-ada aja